Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alan wassalani Yulia Patimah YouTube channel Halo guys baiklah di udah kali ini sini aku bakal kasih tahu gimana caranya kita itu mengubah tampilan telegram yang kayak biasa itu jadi yang kayak di iOS nah dan disini itu aku bakal kasih tahu dulu untuk beberapa versi telegramnya yang kayak telegram biasa dan yang pertama itu disini aku pengen ngasih tahu telegram yang tutorial aku kemarin yang bisa membuat beberapa akun telegram ataupun disini telegram X nah dan tampilannya tuh kayak gini kayak pesannya tuh tampilan kayak gini ini ya teman-teman kalian tadi bisa lihat nah dan untuk yang kedua itu aku pengen ngasih tahu tampilan telegram yang pada telegram yang umum biasa ada di Playstore cuma ini aku ubah aja wallpapernya jadi pinky kayak gitu nah dan tampilannya itu masih sama seperti yang kayak pada umumnya di Android kayak gitu nah dan setelah itu disini aku bakal pakai MDgram nah MDgram itu memang agak gede tapi di sini itu bakal mirip banget sama tampilannya ada di iOS ataupun yang ada di iPhone oke dan setelah itu disini aku udah download dan aku tuh bakal langsung masuk nah nanti bakal kayak gini kalian langsung klik aja yang start messaging ataupun kalian yang lanjutkan dengan bahasa Indonesia itu nah oke kita bisa swipe ke samping nah setelah itu kalian bisa langsung klik aja nah dan yang pertama itu dari sini aja udah kelihatan banget kalau tampilannya itu kayak yang ada di iOS kayak gitu dan kita langsung masukin aja untuk nomornya disini aku bakal masukin aja nomor aku nah dan setelah itu nanti aku bakal klik yang next nah disini itu karena nomor ini tuh udah pernah aku pakai jadi kayak aku tuh langsung tampilannya kayak gini dan langsung dikasih kode verifikasinya nah dan setelah itu nanti bakal kayak gini kita langsung klik aja yang continue nah dan kita klik yang izinkan-izinkan itu nah dan kalian bisa lihat tampilannya bener-bener mirip banget ya beda banget sama yang sebelumnya disini aku kasih tau untuk contoh chatnya nah kalian bisa lihat chatnya tuh bener-bener nah kayak gini ya mirip banget dari segi bentukannya kayak gitu yang ada disini juga aku bakal langsung masuk ke settings aja aku bakal kasih tau ke kalian untuk kayak lebih biar lebih mirip lagi nah nanti di chat settings itu kalian klik chat settings disini kalian bisa mengecilkan ataupun gedein untuk ukuran kayak tulisan chat kayak gintunya itulah teman-teman nah disini juga kalian bisa milih kayak misalkan kalian mau yang dark ataupun yang apapun itu yang klasik disini tuh ada semua dan untuk pilihan warnanya juga untuk kalian yang suka banget dengan warna yang misalkan warna-warni gak kayak warna yang kayak biasanya kayak gitu kita juga bisa pilih warna sesuai dengan yang kalian suka nah dan yang lainnya tuh juga banyak banget pengaturan disini yang bisa kalian cobain nah disini itu kalian bisa scroll ke bawah disini juga untuk yang dipesannya juga kalian tuh bisa milih kayak modenya tuh kayak gimana nah yang disampingnya juga disini untuk arsipnya itu kalian pengen milih yang kayak gimana itu juga ada semua pokoknya kalian langsung atur aja ke settings dan kemudian yang di chat nanti bakal muncul pengaturan-pengaturan yang tadi nah disini aku bakal kasih tau nah tampilannya kayak gini setelah tadi aku ubah-ubah nah dan kalian kalau misalkan mau kirim gambar juga kalian klik yang esinkan kalian bisa langsung tambahin aja yang plus yang di bawah nah dan setelah itu disini aku juga pengen kasih tau ke kalian kalau misalkan memang untuk tampilan di telegram itu bakal langsung otomatis di emoji itu berubah sendiri kayak gitu nah disini aku bakal kasih tau dulu nah ini dia semuanya langsung otomatis berubah tanpa kalian misalkan pengaturan berubah gitu loh itu biasanya langsung otomatis berubah sendiri kayak gitu nah dan menurutku em diagram ini sangat rekomendasi banget dan bisa banget kalian cobain ya apalagi untuk anak RP menurut aku wajib banget untuk cobain em diagram ini dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like comment dan subscribe juga ya dan aku akhiri merci beaucoup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan selamat menikmati